Intro Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Plancok Kali ini Bang Emet lagi ada di Bandung Tapi udah mau pulang ke Jakarta Nah, sebelum pulang Masa gak beli oleh-oleh Kalau Bang Emet kali ini mau beli oleh-olehnya Di toko abadi Dia terkenal dengan baglenya Dan makanan kering-keringan gitu Yuk, kita lihat bagaimana di dalam Saat pergi melancong dengan rekan-rekan blogger kemarin Bang Emet diajak makan roti baglen enak Katanya, toko abadi yang ada di Jalan Purnawarman 49 Bandung Sudah membuat roti baglen dari tahun 47 sampai sekarang Jadi ingat Waktu menghabiskan masa kecil di rumah nenek dulu Sering Bang Emet makan roti bulat yang rasanya lembut Manis, gurih Atau roti kering yang bentuknya sama Tapi renyah dan rasanya juga manis gurih Enak lah pokoknya Di masa-masa itu Bang Emet masih berusia sekitar 4 tahun sampai 8 tahun Ya, namanya juga masih anak-anak Bang Emet gak tau apa nama rotinya Cuma tau makannya aja Tapi yang jelas Bang Emet sering makan kue-kue itu Karena kue itu jadi kudapan favorit juga bagi nenek dan keluarga Bang Emet Ternyata benar Abadi baglen ini yang dari dulu Bang Emet sering makan Waktu masih kecil dan tinggal di pamoyanan Bandung Begitu dicicip Apalagi warmboleannya Rasanya gak berubah Tapi justru mengingatkan Bang Emet akan masa lalu yang indah Ngomong-ngomong toko roti abadi Meski punya sejarah panjang sebagai toko roti Khususnya baglen Abadi baglen terus mengembangkan produk-produk kudapan baru Agar dapat mengikuti perkembangan zaman Dan menyesuaikan kebutuhan konsumen Kini Lini produk abadi baglen sudah semakin lengkap Mulai dari warmbolean vanilla yang sangat terkenal itu Sekarang hadir juga dalam rasa mocha, arum, dan coklat Dan juga bermacam jenis baglen kering Seperti baglen spesial rum butter Baglen margarin Baglen super mini Dan masih banyak lagi Tak hanya itu Abadi baglen juga menjual kue-kue kering zaman dulu Seperti kastangel Spekulas rum butter Dan margarin Katedong vanilla coklat keju Butter jean hagel Pokepot jazz Dan lain-lain Tak hanya lini produknya yang diperbanyak Agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna Dari sisi kemasan pun Kini abadi baglen sudah berubah Mengikuti tren yang sedang kekinian di pasar Tujuannya Tentu saja agar dapat merangkul generasi muda Yang belum pernah mencicipi roti ala vintage Tapi rasanya tak lekang dengan waktu Untungnya Roti baglen kering yang dibungkus kertas putih ini Masih dijual Bang Emet jadi ingat masa lalu Saat makan warmbolean Yang merupakan produk cikal bekal abadi baglen Gak percaya Nih Mas Lawrence Ludwigi sendiri yang bilang Berhubung gak sabar Bang Emet langsung comot aja sebiji warmbolean dari tangan Mas Leri Dan ternyata oh ternyata Nah roti yang kayak gini-gini nih yang Bang Emet doyan Jadi kalau ke Bandung Pastikan beli roti di topo abadi Warmbbolean ini memang luar biasa Wah masa lalu yang indah Oke Sampai ketemu di vlog berikutnya Sampai ketemu di vlog berikutnya